Assalamualaikum, selamat datang di channel Husna Cookings Di video kali ini kita akan membuat donat yang belakangnya ini lagi viral yaitu donat kuku siram Donatnya enak banget, gak kalah dengan donat goreng, apalagi ditambah dengan gelis jadi makin nikmat Nah mau tau gimana cara membuatnya? Yuk nonton videonya sampai selesai Sebelum ke videonya jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan update video terbaru Langkah pertama siapkan wadah Masukkan bahan pertama yaitu 250 gram tepung terigu Untuk terigunya aku pakai yang protein tinggi, temen-temen bisa juga pakai yang protein sedang Tambahkan 4 sendok makan gula pasir Terus tambahkan dengan 27 gram susu bubuk 1 sendok teh ragi instan Ini akan kita aduk dulu hingga tercampur merata Kalau udah rata kita akan bentuk cekungan di tengah untuk kita tambahkan bahan selanjutnya Masukkan 1 butir telur Tambahkan dengan 100 ml air es Aduk rata hingga membentuk adonan yang menggumpal Kalau udah ini akan aku mixer supaya lebih cepat Kita akan mixer dengan speed paling tinggi sampai adonannya setengah kalis Kalau udah setengah kalis kita matikan dulu mixernya Tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam Terus tambahin juga dengan 28 gram margarin Ini lanjut akan kita mixer sampai kalis elastis Ini udah cukup aku matikan aja mixernya Ini akan aku letakkan di atas silikon mitt atau meja kerja Tanda kalis elastis itu adonannya bisa ditadik seperti ini Dan ketika dibentang tipis ini gak mudah robek Selanjutnya ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera Kali ini aku bagi menjadi 18 bagian dengan berat yang sama Untuk berat setiap adonannya ini kira-kira sekitar 26 gram Nah ini udah aku bagi semuanya Selanjutnya siap untuk kita rounding Selanjutnya ini akan kita rounding satu persatu hingga mulus Nah kira-kira seperti ini Lakukan hingga selesai Selanjutnya siapkan tin wall yang udah dioles margarin Untuk ukurannya aku pakai yang 650 mili Terus masukin adonannya dan diberi jarak Untuk satu boxnya aku isi dengan 6 adonan Kalau udah ini akan kita kembiskan sedikit seperti ini ya Kalau udah ini akan kita tutup menggunakan tutup dari boxnya Lalu ini akan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat Asal tidak sampai over proofing Nah ini setelah mengembang 2 kali lipat ya Ini aku buka karena akan kita kukus jadi gak perlu ditutupin Karena kukusan aku gak muat untuk langsung mengukus 3 Jadi untuk satu adonan ini akan aku letakkan di dalam kulkas Supaya gak over proofing Kita akan masukkan ke dalam kukusan yang airnya telah mendidih Ini aku masukkan 2 dulu Lalu akan kita kukus selama 8 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Usahakan jangan ditumpuk seperti ini Karena bisa menyebabkan uap air yang paling atas Menetes ke dalam donat yang paling bawah Setelah 8 menit ini aku buka Dan kita akan membukanya secara perlahan-lahan seperti ini Kita buka secara perlahan tujuannya untuk mengurangi resiko donatnya jadi keribut Selanjutnya ini akan kita ambil dan kita dinginkan Dan ini semuanya udah selesai aku kukus Hasilnya seperti ini lumayan mulus Nah untuk toppingnya aku menggunakan aneka gliss donut Teman-teman bisa juga menggunakan selai atau yang lainnya ya Sesuai dengan selera aja Sebelum digunakan glissnya harus diaduk-aduk kayak gini dulu ya Supaya teksturnya gak menggumpal Kalau teksturnya terlalu menggumpal Teman-teman bisa menambahkan dengan sedikit minyak goreng Sampai menambahkan tekstur yang pas seperti ini Kemudian aku seramkan di atas donutnya seperti ini Untuk gliss donutnya teman-teman bisa membeli di toko bahan kue Atau juga bisa membeli online ya Terima kasih telah menonton Nah semuanya udah selesai aku kasih dengan gliss Dan untuk mempercantik tampilannya Aku akan tambahkan dengan topping tambahan Disesuaikan aja dengan selera masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Nah donat kuku siramnya udah selesai kita buat Hasilnya seperti ini Cantik banget Untuk perkiraan harga jualan dan modal bahannya Teman-teman bisa cek di deskripsi ya Sekarang aku akan cobain Dari tampilannya aja udah menggoda banget Seperti ini tampilannya cantik Meskipun dinamakan dengan donat kukus Tapi soal rasa ini sama persis dengan donat goreng Gak ada bedanya sama sekali Soal rasanya ini enak banget Teksturnya empuk dan juga lembut banget Teman-teman bisa lihat Ditambah dengan topping gliss Jadi makin enak banget Dan bisa meningkatkan nilai jualnya Nah sekian dulu sharing video dari aku hari ini Makasih banyak udah nonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya